Hadis itu menjelaskan tentang masalah Allahumma barik lana fisyamina Ya Allah berikan keberkahan di syam kami Kemudian di akhir hadis disebutkan Najat, karena disitu ada fitnah Kata Nabi, fitnah datang dari Najat Najat yang dimasukkan disini adalah Daerah timur Arah di timur Timur kota Madinah adalah kota Iraq Timur kota Madinah adalah Kota Iraq, makanya rawi-rawi Yang menafsirkan disini bukan Najat adalah Najat Jeddah, Riyak dan semisanya Tetapi dimaksudkan disini adalah daerah timur Arah timur kota Kota Madinah, karena dalam riwayat lain ditafsirkan Bahwasannya itu adalah bagian timur Timur kota Madinah adalah Ku, Kufah, Iraq Bisa jadi kalau Iraq ditarik bisa ke Indonesia Maka Kufah Ada Kufah dan Iraq Ditafsirkan di dalam hadis tersebut Nah kadang sebagian hadis itu Dibawa orang apa untuk Mengatakan misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Itu berasal dari Najat Matanduk Syaiton Ini berasal dari Syaiton Ajarannya ini Alirannya ini semacam itu Ini keliru Ini penafsiran yang tidak ada Ulama menafsirkannya demikian Ini penafsiran yang Apa namanya Tidak ada di dalam buku-buku Menafsirkan Syam itu Najat itu adalah Bagian Riyak dan sekitarnya Tetapi dimaksudkan Najat itu adalah Bagian timur Dari kota Madinah dan timur kota Madinah Itu adalah daerah Irak dan Dan Kufah Dan betul Dari situ terus fitnah Maka kalau kita lihat dari masa ke masa Irak itu ada pernah selesai dari fitnah Kufah itu Tidak pernah selesai Ali radiyallahu ta'ala Terbunuh Di kota Irak Terus fitnah Terbuka Fitnah bergejar sampai sekarang Ya tidak Sampai sekarang tidak pernah berhenti fitnah di kota Di kota Irak Ada pun di tempat kita Banjang Masin Berhenti rincah Tidak banyak fitnah Tapi di Irak Muali Bahari Fitnah Yang muncul Yang muncul terus Ya muncul Makanya itu ini Masukkan oleh para ulama Bahwasanya Fitnah disini adalah Berasal dari daerah sana Karena Kalau anda melihat sejarah Itu Terbunuhnya Banyak para khulafa Rashidin Dan tanya Ali bin Abi Talib Dan sahabat-sahabat Nabi di Irak Ganti-ganti Dari dahulu bergoncang Dari dahulu bergejol Bergejolak terus Tidak pernah Apa namanya Tidak pernah berhenti Sampai sekarang anda lihat Di Irak tidak pernah berhenti Gejolak terus Dan itu berdasarkan Hadis Nabi SAW Wallahu wa ta'ala alam Padahal Kalau anda tahu Orang cerdasnya orang Arab Itu berasal dari Irak Kebanyakannya Abqari ul Arab Orang cerdas dari bangsa Arab Itu banyak dari Irak Ya Maka dari Irak itu dulu Ya Sumber ilmu pengetahuan Buku-buku Ya Banyak dulu di Irak Diterjemahkan Ketika ditaklukkan Oleh bangsa Mongol Maka Di kota Irak itu Bercampur darah Dan tinta Banyaknya darah Ditumpahkan Kaum muslimin Kemudian buku-buku Dibuang Ya Itu Kesalahan orang bangsa Mongol Tidak mengambil pelajaran Dari orang Islam Berbeda dengan orang Barat Ketika dikansi Ke negara Islam Ya Ke Andalus Dan seterusnya Mereka mengambil Buku-buku yang datang Dari kaum muslimin Makanya kalau anda Memperhatikan manuskrip Kaum muslimin itu banyak Di Eropa Saya pernah Mentahkik Ya Kitab Tahdib Tahdib Saya waktu S2 Salah satu manuskripnya Ada di kota Bagian Amerika Ya Salah satu manuskripnya Ada di kota bagian Amerika Ya Dan dia tidak ada Di Saudi Arabia Ya Itu menunjukkan Mereka memelihara Ya Memelihara Tentang manuskrip Literatur Agama Agama Islam Ya Maka Apa yang dikatakan oleh Nabi Dhamd Hadis tersebut Dia muncul dari Irak Dari arah bagian timur Yaitu Kufa Irak Dan Basra Dan sekitarnya Wallahu ta'ala alam Taib Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakullahu fikum Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi anda semuanya Terima kasih